Intro Cara solat lengkap sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dari takbiratul ihram hingga salam Jika Anda hendak solat Berdirilah dengan tegak menghadap kiblat Pandangan ke arah tempat sujud Kemudian lakukan takbiratul ihram Angkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga Hadapkan telapak tangan ke arah kiblat Dan tidak digenggam Lalu ucapkan Allahu Akbar Bersedekap Dengan meletakkan telapak tangan kanan Di atas punggung telapak tangan kiri Atau di atas pergelangan atau lengan tangan kiri Letakkan tangan di depan dada Tetap tundukkan pandangan ke arah tempat sujud Bacalah doa iftidah dengan pelan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya Kama ba'atta baina al-masyriqi wal-maghrib Allahumma naqini min khatayaya Kama yunaqa thawbul abyadu minat tanas Allahumma ghasilni min khatayaya Bithalji wal-ma'i wal-barad Lanjutkan dengan membaca ta'ud dengan pelan A'udzubillahiminasyaitanirrojim Sambung dengan membaca basmalah Lalu dilanjutkan dengan membaca surat al-fatihah Dengan suara pelan Dan berhenti di setiap akhir ayat Ucapkanlah amin setelah selesai al-fatihah Baik jadi imam, makmum, maupun sholat sendiri Dan geraskan bacaan amin jika Anda menjadi makmum Bacalah surat yang Anda hafal Diam sejenak seusai membaca surat Mulai rukuk dengan mengangkat kedua tangan sejejar pundak atau telinga Ucapkan Allahu Akbar sambil bergerak turun rukuk Letakkan telapak tangan di lutut dengan posisi mencenggram Jari-jari direnggangkan dan siku agak dibentangkan Punggung lurus, kepala lurus dengan punggung Dan lakukan dengan tumak ninah Bacalah doa rukuk setelah Anda sempurna rukuk Bangkit sambil mengucapkan Ketika posisi sudah berdiri sempurna Bacalah Dianjurkan untuk memperlama berdiri i'tidal dan bersikap tenang Turunlah untuk sujud sambil bertakbir Allahu Akbar Dan letakkan tangan sebelum lutut Sujud dengan bertumpu pada tujuh anggota badan Wajah Kening dan hidung Dua telapak tangan Dua lutut Dan dua ujung kaki Posisi jari tangan dirapatkan menghadap kiblat Telapak tangan sejajar dengan pundak atau sejajar telinga Tangan membentang ke samping Punggung posisi tengah dan kaki hampir menyiku Tenang dan bacalah doa sujud Subhana rabbial a'ala Bangkit dari sujud sambil membaca takbir Allahu Akbar Kemudian duduk iftiraj Punggung tegak Letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut Posisi jari agak renggang Baca doa Rabbil firli Rabbil firli Kemudian bergerak turun sambil bertakbir Dan sujudlah sebagaimana cara yang pertama Bangkit dari sujud Tanpa membaca takbir Lakukanlah duduk istirahat sejenak Dengan posisi duduk iftiraj Kemudian berdiri ke rokaat berikutnya Dengan bertumpu pada kedua tangan Sambil bertakbir Berdirilah sempurna Dan langsung sedekap Lakukan seperti yang Anda lakukan pada rokaat sebelumnya Setelah Anda mendapatkan dua rokaat Bertakbir kemudian duduk tasyahud awal Duduk iftiraj Letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut Posisi jari agak renggang Acungkan jari telunjuk tangan kanan Baca tuat tasyahud awal Dianjurkan untuk ditambah dengan bacaan salawat Bangkit dengan membaca Allahu Akbar Dan setelah sempurna berdiri Angkatlah kedua tangan dan bersedegaplah Setelah di rokaat terakhir Duduknya tasyahud akhir dengan posisi tawarru Posisi tangan di atas paha Acungkan telunjuk tangan kanan Baca lah tasyahud dan salawat At-tahiyyatu lillah Berdo'alah memohon perlindungan dari empat hal Allahumma inni a'udhubika min adabi jahannam Wa min adabi al-qabr Wa min fitnatil mahya wal mamat Wa min syari fitnatil masihid dajjal Anda boleh berdoa yang lainnya Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik Selanjutnya salam Menoleh ke kanan sampai kelihatan pipi kanan dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Dan salam ke kiri sampai kelihatan pipi kiri dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Baca istighfar dan lanjutkan berdikir Semoga Allah menerima ibadah kita Terima kasih telah menonton